Ya, ratusan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kota Bandung melakukan sholat istisko atau sholat meminta hujan Senin pagi. Hal ini dilakukan agar hujan segera turun karena sebagian warga Bandung dilanda krisis air bersih. Bertempat di halaman lingkungan pemerintah kota Bandung, Wali Kota Bandung Oden M. Daniel bersama ratusan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kota Bandung menggelar sholat istisko atau sholat meminta hujan pada Senin pagi. Sholat istisko dipimpin oleh Kiai Hijimif Tafarid. Sholat istisko ini dilakukan karena lebih dari lima bulan Jawa Barat khususnya kota Bandung dilanda kemarau. Sehingga sebagian warga di kota Bandung mengalami krisis air bersih. Kita berharap, memohon kepada yang di atas agar kita mendapat keberkahan ya. Dari bahagian kami dengan cara kita mohon agar Allah SWT memberikan hujan ya untuk airnya ke Kota Bandung ya. Untuk mengantisipasi kekeringan di kemudian hari, pemerintah kota Bandung mencanangkan program pembangunan sumur artesis di sejumlah wilayah di kota Bandung yang diranda krisis air bersih. Seperti Cetepus, Astana Anjar, dan Pasir Kaliki. Iguan Sabah melaporkan untuk NET.